Ampun pak, ampun pak, saya cuma mau liputan di sini, ampun pak. Tiarap ulu. Tiarap, tiarap, kacilak. Good people, hari ini liputan dari para reporter Cili kita seru banget nih. Ada Mazaya yang berkunjung ke KRI. Dan ada Obi yang main ke wahana escape room. Kita lihat yuk keseruannya. Aduh, nah Mazaya kita udah sampe nih. Iya aku tau kalau sekarang itu udah sampe. Kamu tau kan kita harus ketemu siapa? Aku udah tau, kita mau ketemu siapa? Kita harus ketemu Leptana dulu, pak. Tapi Leptana salah. Aduh, kacilak takut nih salah jelasinnya. Jadi minta kita tanya aja deh ya, he he. Ya ampun, kacilak aku deg-degan nih. Kalau tentara gini galak gak ya? Aku kan masih kecil, kak takut. Enggak lah, Mazaya gak galak. Masih juga galakan korlip. Yaudah kalau kamu deg-degan, mendingan kamu mantra afirmasi kamu dulu aja. Kayaknya good people pada kangen deh sama mantra kamu itu. Oke deh kak, Mazaya cantik, Mazaya lucu, Mazaya imut, Mazaya bisa, Mazaya keren, Mazaya pasti berhasil. Yaudah yuk, kak. Kayaknya Leptan nya udah nungguin deh. Yuk, kak. Selamat siang adik. Dari mana? Ampun pak, ampun pak. Saya cuma mau liputan di sini, ampun pak. Ti harap dulu. Ti harap, ti harap, kacilak. Pak maaf, saya cuma mau liputan doang. Yaudah kalau mau liputan, silahkan. Laporan dulu, masuk ke dalam. Saya mau ketemu liputan Randy, pak. Ketemu liputan Randy. Aduh lah, perusin dulu ya. Oh iya. Kacilak, ayo kita masuk. Nah, ada laporan sini. Halo pak. Aduh, kacilak, liputan nya mana ya? Jangan tau, orang kamu gagian. Karena tuh kayaknya, itu deh kayaknya tuh. Ya ampun, ma Zaya, cakep banget. Pak Lieutenant, aku mau tanya dong. Tanya apa? Lieutenant itu apa sih? Oh, mau nanya Lieutenant. Lieutenant ini nih, pangkatnya di sini. Jadi Lieutenant itu, pangkat khusus perwira. Jadi pangkat yang dimiliki oleh perwira TNI. Jadi kan ini Lieutenant Randy kan, pak? Benar? Betul, ada namanya. Iya kan? Sekarang ma Zaya opening dulu ya, pak. Oh iya, silahkan. Ayo kacilak, kita mulai. Eh ma Zaya cepetan tuh, keburu berangkat tuh kapalnya. Iya, jangan bikin. Panik deh, kenapa sih kacilak? Oke, kita mulai ya. Iya. 3, 2, 1, action. Halo good people, kembali lagi di catatan sih. Bucuk seru banget loh. Hari ini ma Zaya lagi ada di Poling Ramil, Tanjung Priwo. Ma Zaya mau liputan ke kapal perang loh. Tempatnya ke KRI, Teluk Palu, 523. Ikutin aku terus ya good people. Nah sekarang ma Zaya udah ditemenin sama Lieutenant Randy. Yang akan ngajak ma Zaya muter-muter. Nah sambil saya wawacara ya, pak. Iya, boleh. Pak, aku mau nanya dong, pak. Kalau KRI itu apa sih, pak? KRI itu kapal perang Republik Indonesia yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Kalau Colin Lamil apa, pak? Kalau Colin Lamil juga sama, itu salah satu kota TNI Angkatan Laut. Yang singkatannya Komando Lintas Laut Militer. Nah itu tugasnya apa tuh, pak? Ya, tugasnya Colin Lamil itu sebagai Angkutan Laut Militer atau TNI. Jadi pergeseran pasukan di seluruh Nusantara, itulah tugas pokok dari Colin Lamil. Yaudah yuk, pak. Kita kesana. Good people, ma Zaya dan Kemper Cila harus naik kapal kecil dari Colin Lamil dulu nih. Untuk sampai ke kapal perangnya. Nah good people, sekarang ma Zaya lagi nyebrang nih. Menuju kapal Teluk Palu. Berapa lama nih pak kita naik kapal ini? Gak lama tuh, cepet. Gak sampai 5 menit. Dekat ke jarang. Aduh, aduh, aduh. Pusing banget ya nih, kayaknya ngebutan deh nih kapalnya nih. Aduh, Kak Cila kayak gini takut. Kenapa sih, Kak Cila? Kenapa sih? Genit banget sih. Emang kenapa sih? Orang namanya juga lagi pusing kan, gak apa-apa ya pak? Gak apa-apa, takut jatuh. Bukan ya, masalahnya nih. Iya, Kak Cila, tapi Kak Cila tuh di Goodwin Mall tuh jadinya tuh kayak Kak Cila tuh kayak genit. Nah sekarang kita mau ketemu siapa nih pak? Kita mau ketemu perwira kapal karyat Teluk Palu 523. Nah ini udah depan kita, namanya Lieutenant Panji. Halo Lieutenant Panji, kenalin aku, Mbak Zaya. Iya, Mbak Zaya. Nah Goodpeople sekarang Mbak Zaya udah sampe di KRI Teluk Palu 523. Nah Pak Lieutenant, sekarang Mbak Zaya mau wawancara ya. Tapi sambil kita jalan-jalan di kapal ini boleh gak? KRI Teluk Palu 523 itu maksudnya apa sih pak? Nah jadi KRI Teluk Palu itu diambil dari nama Teluk. Itu ditentukan berdasarkan jenis-jenis kapal. Karena ini kapal angkut, tank. Jadi disamakan semua dari nama-nama Teluk yang ada di Indonesia. Kenapa ada 523-nya pak? Nomor lambung itu, kita katakan 523, itu disesuaikan dari satuannya. Satuan, abis itu jenisnya, jenis kapal angkut diawali dengan nomor lambung 5 di depannya. Terus kapal ini bisa memuat berapa orang pak? Untuk seluruh anggota, kita ada 120 orang. Untuk pasukan yang on board bisa sampai 361 orang. Kalau pasukan sebanyak itu tidurnya di mana pak? Ada, nanti tidurnya di kamar-kamar disiapkan. Mbak Zaya mau liat kamarnya? Mau liat? Mau liat? Ayo. Ikut. Mas Zaya sekarang kita udah sampai nih di ruang anggota. Bisa diliat. Wah kamarnya banyak banget. Bisa 60 anggota nih pak. Kalau kamar ini bisa menampung sampai 16 anggota. Kalau terus ini ada kamar mandinya gak sih pak? Ada, di sebelah. Beda ruangan dengan ini. Ada kamar yang lain gak sih? Ada. Namanya kamar VIP, mau liat? Mau. VIP itu bagus. Ayo kita liat. Kita udah sampai namanya ruang VIP. Penasaran gak? Penasaran. Ayo liat kan dalamnya. Mau liat. Ayo. Pak sekarang aku mau nyobain tasuri boleh gak? Nyo nyobain. Eh coba. Cobain aja. Kak tadi kakinya begel kan? Wah. Loh siap-siap. Kami segera muncul. Mas Zaya kita tinggal dulu ya. Ada panggilan. Oke. Makasih pak. Kece. Udah beri-beri. Mau tidur. Mau tidur? Gimana? Mau tidur tas selanjutnya. Masalah susahnya juga. Kece. Aku sekarang mau tidur dulu deh. Beli nyompet sepatu nih sayang. Ya ampun. Nanti gimana kalau ada liat tanah datang lagi? Tidak. Ah kece lah bawel. Aku tidur aja deh. Ya ampun. Ampe nangak gitu lagi nih tidurnya. Mas Zaya. Bangun. Aman ya tadi? Aman. Kasih lah. Majanya tidur. Iya. Majanya tidur nih Kak. Bangunin aja Pak. Bangunin pake apa kayak gitu. Biar dia kaget. Dari tadi aku bangunin sesap banget. Soalnya Pak Komandan udah bangunin nih Kak Cila. Oh gitu. Yaudah bangunin aja deh Pak. Bangunin ya? Iya. Mas Zaya. Ayo bangun. Mas Zaya. Bangun dulu. Udah ditungguin Pak Komandan. Ya Allah aku pastahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Kepada penguasa langit dan bumi. Kalau Allah siapa. Iya maaf Pak. Abisnya enak banget. Maksudnya nyaman banget. Tadi kata Baba ditungguin siapa Pak? Tungguin Komandan. Ayo. Tuh kan. Tuh kan Yaya. Kamu tuh udah ditungguin Komandan. Makan Pak. Kalau tengah biasanya disuruh push up. Atau enggak apa gitu disuruh masak deh. Ayo Pak kita lari Pak. Tunggu panjang. Tunggu panjang. Oke Mas Zaya. Kita sekarang sudah sampai di launch room. Di dalam ada komandan. Komandan KRI. Namanya Let's Call Laut-Pelaut. Si Swandoni. Waduh Mas Zaya mau ketemu sama komandan nih. Duh kok jadi tegang gini ya. Kira-kira Mas Zaya bakal kena hukuman gak ya. Yes. Akhirnya kita bolang cepet Obi. Eh Pak Sherina. Apa sih? Pak Sherina gak ada tugas lagi kan? Ya gak ada dong. Aku kan udah janjian sama besti-besti aku. Aku mau nongkrong. Bagus. Ya udah. Bagi tuh. Pak Sherina temenin aku main game hero ini dong. Hah? Kita lanjut liputan lagi. Kan aku udah janjian sama temen-temen aku Obi. Aku jadi gak enak. Mas Sherina. Please bantu aku kali ini ya Jah. Please. Aku bakal berani dan kali ini bakal lebih bagus. Yaudah kita lihat ya. Jangan kebanyakan janji doang loh. Yaudah. Obi. Dari lorongnya aja udah serem gini. Kamu gak takut. Aku mulai takut nih. Lang aja kak. Ada Obi. Semua pasti aman. Yaudah. Aku pengen foto-foto dulu ah. Eh ya ampun. Disini nih. Bagus. Anjir nih. Bisa. Buat atas ya foto-foto B. Buat upload ke IG story lah. Ya ampun. Eh tapi aku beneran takut nih. Tenang aja. Ada Obi. Yaudah. Ayo. Permisi mas. Saya boleh ingin liputan disini gak? Boleh dong. Boleh silahkan. Tapi saya pengen izin interview juga. Boleh gak ya? Boleh juga. Asal jangan lewat lama ya. Sip. Oke. Tapi untuk game disini. Dimainkannya gak boleh sendiri. Kanya harus ajak teman-temannya dulu. Untuk datang gitu. Tenang. Obi punya temen. Jadi Obi bisa nelfon-nelfon tuh temen-temen Obi. Bentar ya. Halo Kak Aldo. Bisa tolong saya bantuin interview disini gak? Main game. Main game disini juga. Oke. Makasih ya. A few moments later. Halo Obi. Halo. Hai. Hari kita udah dateng. Keren sekali teman-teman saya ini. Oh iya dong. Oke jadi hari ini kita mau main tema apa? Annabel pak. Annabel. Saya tau banget Annabel tuh yang tudungnya hitam kan? Obi. Itu salah Annabel yang satu yang boneka. Itu maksud saya. Annabel. Itu intinya Annabella. Obi mendingan opening disini aja ya. Baik. Oke. Tis, tis. Tiga, dua, satu. Action. Halo good people. Kembali lagi sama saya. Obi di catatan si bocil. Seru banget loh. Hari ini Obi tuh lagi di escape. Itu lokasinya ada di Pluit Jakarta Utara ya. Sekarang Obi tuh lagi pengen main game Annabel loh. Seru banget loh. Nanti tontonin Obi ya. Ampe abis. Sudah ready semua? Ready. Ready kan? Siap. Masuk-masuk semua. Masuk-masuk. Ayo. Oke. Sebelum kita mulai. Saya jatakan dulu tata cara mainnya ya. Misi kita hari ini di tema Annabel. Kakak harus mencari Annabel doll. Bonek Annabel yang hilang di rumah ini. Kita mulai saja permainannya. Di sini udah ruangan pertamanya. Plus room-nya. Sebenarnya cari keluar sekitar. Kita mulai saja. Play save. Oke. Oke. Kak. Ini nih. Aku takut. Amatin ya. Tadi kata berani. Itu. Maksudnya licin. Yuk yuk cari cari cari. Oke. Temu ke atas por. Oke. Cari 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 cari. Gendang. Udah lah lihat sini tuh. Tuh nah. Maaf ya pak. Maazaya terlambat. Maazaya tadi sempat ketiduran.